Halo guys, ketemu lagi Jadi ceritanya melihat respon Pada teman-teman yang kayaknya lumayan Demen gitu kan sama iPhone 4s Yang 800 ribuan itu Jadi ceritanya entah kenapa Isang gitu kan ya, nemu di Tokped ada handphone Alcatel, Android Versi murah banget, ini merknya tuh Alcatel OneTouch Model itu Alcatel OneTouch 890D Harusnya modelnya sih Harusnya bener sih Jadi handphone ini gue beli itu dengan Harga 145 ribu Untuk Kayak apa handphone nya Ini sih handphone udah Android yang Emang udah jadul banget Tapi ini masih baru mungkin Kayaknya ini stok lama gitu sih dari Beritanya gitu mungkin ya Oke, dan handphone ini juga Sudah disupport sama Salah satu Distributor kalau misalnya ini Di Jakarta Gitu deh Gue ragu sih Pokoknya gitu lah Oke, langsung aja Kita buka nih Udah keliatan banget gitu kan Ini modelannya Handphone nya Wernanya pink-pink Maroon gitu deh Oke Oke, jadi di dalam box Alcatel OneTouch 890D itu Kalian akan dapat Ini handphone nya yang lumayan Lumayan aja gitu kan Terus ada stiker IMEI Ada baterai dan juga ada charger Dan ada buku panduan Ada kartu garansi juga Udah segitu aja Nggak dapet headset Nggak dapet tanya lain Yaudah lah ya Penasaran handphone Android 150 ribu kayak apa Yuk Oke, balik lagi Dan ini dia handphone nya Ini handphone nya Di tangan tuh segini ya Ukurannya Ini ada kameranya Yang lumayan Kelihatan cakep Ada speaker juga disini Ini belakangnya tuh Kayak dock gitu loh Dia kayaknya bakal mudah banget Kayak empuk-empuk gitu loh Kayak bakal mudah banget Tergores sih nantinya sih Oke, kita coba colokin nih Ini daripada baterai nya Apa deh Oke Kita cerna dulu Oke, jadi dalam Daripada isi si handphone nya itu Dia tuh mampu-mampu menampung Dua sim gede Masih jaman jadul banget ya Dua sekaligus Dan juga ada micro SD juga nih guys Gitu Kok ini sih? Pokoknya gitu deh Oke, langsung aja kita coba colokin Ini sih Buat happy Happy aja sih Buat selingan sih Oke Bagian depannya berhubung Ini aku si kletek Kita kletek aja ya Kelusannya norak banget Ini banyak banget Ini ada wifi nya juga nih Tuh Buat kan gak Jadi udah ada wifi nya gitu Ini kayak jaman kapan ya Oke, langsung aja kita kletek Daripada si handphone nya Wih, susah pisang sih Wow Oke, balik lagi nih guys Jadi tadi udah sempet gue setting Setting untuk bagian handphone nya Tadi gue udah setting Untuk si Wifi nya juga Gitu kan ya Aduh, susah banget sih Oke Ini adalah tampilan teman Daripada si Alcatel OneTouch Yang tadi gue bilang Handphone sasap pulibuan Android ketukannya Oke Dan ini tampilan Daripada menu-menunya Untuk Kesensitifannya sendiri Kayak Keinget Apa namanya Handphone Android jadul itu Yang Samsung apa sih Kesamanexian apa Ini sama sih Rada Bahasanya gimana Gitu Terus Kita mau cek bagian OS nya Jadi OS nya itu Masih 2.2 Poin 2 Ini udah jadul banget ya Dari jaman apa nih Jaman gue Oh iya mungkin apa SMA nih Terus Kita beralih ke Bagian Ini ada internal memory nya Gak sih Coba Jadi internal memory nya itu 168 MB Aja Oke Udah selesai bagian setting Settingannya Kita mau cek untuk menu-menunya Ada apa aja sih Ini Kalau gue boleh jujur nih Handphone nya lumayan Beragam banget Isiannya Ini ada Yahoo Messenger Masih ada ya Terus Ini Ini sih ada radio nya juga Oke lah ya Ada Rintun Doid Ada Shazam juga Ada Yuno juga Uno Ini lumayan Banyak sih Menunya sih Detik.com Menunya begini Icon nya masih Merah Zaman kapan ya Tahun jempol Oke Terus Kita juga Nah Ini juga ada Bawaan itu Ada YouTube YouTube dari bawaan Daripada si Handphone nya Kita mau cek juga Bisa gak sih Connect gak sih Connect Oke Jadi handphone nya Udah bisa ya Udah bisa buat Nge-play YouTube Lumayan So-so lah ya Cuman ya Itu tadi Tadinya ada lemot Itu sih Terus Tadinya gergetan Gitu Oke Terus Cek juga Bagian Kameranya Jadi Dia tuh Punya kamera Itu 2 Megapixel Kamera belakangnya Plus Ini kayaknya Speaker gitu Ini sih gue males Loh Pakainya Beneran Loh Bah ini Apaan Ini mau Foto aja Lo harus Masukin MicroSD Gitu Ini udah Notepnya gitu Lo harus masukin MicroSD Yaelah Gak bisa Dites Oke guys Sekian video Unboxing Daripada Alcatel OneTouch 890D Untuk handphone Seharga Handphone Android Seharga Rp145.000 Itu sih rasanya Di jaman sekarang Udah murah Banget ya Handphone Future phone Aja itu Udah gak Gak kebali Di harga Sekitu Cuman Ya itu Segala macam Sesuatunya Yang ada disini Masih mengusung Udah jadul Banget Kedemur WOS Terusnya itu Masih 2.2 Tulisan touchscreen Juga gak Begitu Enak juga Internal memori Cuman 168 MB Yang lumayan Kecil banget Untuk ukuran Jaman sekarang Gitu kan ya Dan gue gak Yakin juga Bisa nginstall Untuk Instagram Atau Facebook Atau Whatsapp Gitu ya Oke Sekian video unboxing Dari gue Ini cuman video Selingan aja Sang-sang aja Untuk handphone Android Seharga Rp145.000 Dapet handphonenya Begini Dari sisi body Oke-oke aja Sih Kecil gitu Oke Sekian video dari gue Like videonya Kalau kalian suka Terus kalian juga Share videonya Kalau kalian mau Dukung channel gue Oke Sekian dari gue Saatnya bilang See you Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax